Pada saat terjadinya reproduksi dimana ayam jantan dia akan naik ke tubuh ayam betina hal ini terjadi untuk menghubungkan saluran saluran reproduksi yang ada pada ayam jantan dihubungkan ke saluran keluaka ayam betina nah seperti pada gambarnya saat terjadi proses reproduksi dimana sperma pada ayam jantan akan keluar menuju keluaka pada ayam betina terus sperma ini juga akan menuju ke istimus selanjutnya menuju ke magnum dan sampailah ke tahap fertilisasinya itu yang ada gambar warna kuning tahap fertilisasi ya sperma masuk ke situ dan bertemulah sperma dan sel ofum yang telah matang oke kita akan bahas bagaimana sih terbentuknya cangkang pada ayam istilahnya gini kan dia berasal dari sperma terus kok tiba-tiba bisa keluar dalam bentuk cangkang gitu bagaimana sistemnya oke kita akan bahas oke kita akan bahas satu-satu ya ovarium ini dia akan mengeluarkan ovum yang matang menjadi yok atau yang kita kenal kuning telur pada saat kita makan telur itu kan ada kuning telurnya itulah yang namanya ovum matang mengapa telur yang ada di rumah tidak dapat menetas menjadi anak ayam ayo ada yang bisa bantu jawab jawabannya adalah karena hampir tidak ada telur vertil yang dijual di toko nah maksudnya ini gimana sih jadi untuk menghasilkan telur ayam betina tidak harus berhubungan badan dengan ayam jantan terlebih dahulu telur yang keluar dari tubuh ayam betina saat dia tidak berhubungan badan dengan ayam jantan akan menjadi telur invertil atau telur kosong jadi mau kita tetaskan pun atau tidak dia tetap akan berakhir menjadi telur tidak akan berkembang menjadi ayam sementara itu telur yang dihasilkan dari hubungan badan antara ayam betina dan ayam jantan itulah yang termasuk telur vertil jadi telur vertil ini dia tidak otomatis ya berisi anak ayam telur vertil bisa menghasilkan anak ayam dengan syarat adanya inkubasi inkubasi ini harus dilakukan dengan benar dan waktu yang tepat seperti yang kita tahu anak ayam akan menetas pada hari ke-21 nah jadi kalau inkubasi dan perlakuannya salah juga telur vertil ini juga tidak akan berakhir menjadi anak ayam sesudah bertemu sperma dan ovum dia akan bergerak menuju magnum di magnum inilah terjadi pembentukan putih telur baru terbentuk juga yang namanya kalazah baru selanjutnya dia bergerak ke istimus atau bagian nomor 3 nah disini akan dihasilkan materi sel tipis terbentuklah ruang udara di ujung kuning telur tersebut jadi kalau kita makan telur kita kupas telur rebus misalnya lebih jelas terlihat pada bagian ujungnya itu kayak terdapat rongga itulah yang dinamakan rongga udara baru telur tersebut sudah terbungkus oleh cangkang yang kita kenal itu kulit telur namanya sudah dia terbungkus oleh cangkang dia akan dikeluarkan melalui keluaka nah waktu pengeluaran ini hanya sebentar hanya sekitar 1 menit saja ini adalah proses berkembangnya embryo ayam menjadi anak ayam selama 21 hari hari pertama jaringan mulai berkembang embryo mulai nyelah pada hari kedua dengit jantung mulai terasa hari ketiga pembuluh darah mulai berkembang hari keempat sayap dan kaki akan berkembang di hari kelima otak dan mata yang akan berkembang pada hari keenam sayap dan kaki mulai terlihat jari mulai terbentuk di hari ketujuh paru mulai terbentuk terbentuklah keburatan di sekitar membut hari kedelapan muncul pori-pori pada kulit ayam hari kesepuluh cakar mulai berkembang hari kesebelas bulu ekor muncul di hari kedua belas terbentuklah sisi di kaki dan tungkai hari ketiga belas kelopak mata terbentuk di hari keempat belas kepala mengarah ke ujung telur yang besar pada hari kelima belas khusus tertarik ke perut di hari keenam belas bulu mulai muncul dan menutupi tubuh hari ketujuh belas kepala melipat di antara kaki pada hari kedelapan belas embrio berkembang mengisi ruang yang tersedia di dalam jangkang di hari kesembilan belas kuning telur masuk ke perut dan di hari kedua puluh dan dua puluh satu mulailah telur menetas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati